oke kita akan mulai untuk membuat crop top anak ya diawali dulu dengan membuat flip knot kemudian kita akan membuat rantai sebanyak 100 rantai nah ini sudah 100 rantai ya kemudian kita akan menambahnya dengan 3 rantai lagi selanjutnya pada rantai yang keempat kita akan membuat 1 double crochet seperti ini kemudian rantai berikutnya juga sama 1 double crochet pada setiap rantai sampai pada ujung sebelah sini setelah selesai sampai ujung seperti ini kemudian kita akan masuk royong kedua ya kita mulai dulu dengan membuat 1 rantai kemudian kita balik selanjutnya kita akan membuat double crochet seperti ini pada lubang yang sama nah sudah jadi ya selanjutnya pada setiap kita isi kita isi dengan 1 double crochet sampai pada ujung nanti ujungnya sebelah sini dan untuk naiknya nanti juga sama seperti tadi kita ulangi sebanyak 18 row ya oke setelah sampai pada baris yang ke 18 seperti ini kita akan mulai untuk membuat bagian pinggirnya dulu pinggir ini serta pinggir yang sebelah sini dimulai dengan membuat 1 rantai kemudian pada setiap ini kita isi dengan 2 single crochet sampai pada ujung sini kemudian ini kita putar lagi nanti bulat balik ini 4 kali ya kita gunakan SC pada setiap step kita ulangi sebanyak 4 baris kita akan mulai membuat untuk kancingnya ya kita mulai dengan 1 rantai kemudian 2 SC dilanjut dengan 1 rantai ini kita skip 1 seperti ini kemudian kita SC ya ini 1 2 3 4 5 selanjutnya kita skip lagi dan ini jadi ada lubangnya ya untuk tali nanti 1 rantai skip 1 SC lagi 1 rantai skip 1 kemudian dilanjut 5 SC seperti itu sampai pada ujung nanti ya sudah sampai pada ujung seperti ini kemudian kita balik lagi kita isi masing-masing state dengan 1 SC termasuk tadi yang kita skip tadi ya di lubangnya di lubangnya untuk tali nanti oke kita lakukan sampai ujung sebelah sini selesai sampai pada ujungnya itu kemudian kita potong benang dan kita rapikan aja untuk ini sisa benangnya ke bagian ini sekalian ya nah untuk ujung sebelah sini sudah selesai kemudian ujung sebelah sini juga sama kita lakukan tambah tadi 4 baris SC pada ini nanti setiap state ini kemudian 1 baris lagi dengan cara di skip tadi 1 rantai di skip 1 rantai tadi terus dilanjut dengan 1 baris SC lagi oke kita lakukan seperti ini lembaran seperti ini kemudian kita akan memasang bagian talinya dan ini panjangnya 46 oke kita kasih tanda dulu ini kita bagi 2 kita kasih marker bagian ini bagian tengah kemudian ini kita lipat lagi seperti ini kita satukan dan sebelah sini kita kasih tanda marker juga dan sini juga kita kasih tanda marker akan mulai membuat talinya kita slip knot dulu ya kemudian kita langsung masukkan sini dan kita buat rantai kita buat 75 rantai ya setelah itu kita masukkan ke bagian ini jadi ini untuk ketiaknya bagian ini untuk ketiaknya nanti terus kita masukkan ke yang ini kita tansi tanda marker yang pertama ini nah seperti ini kemudian kita akan membuat ini SC pada setiap state dengan satu SC sampai pada marker yang sebelah sini marker yang kedua ya sampai pada yang kita kasih tanda marker yang sebelah ujung ini kemudian kita akan membuat rantai lagi sebanyak 75 kita sambung pada bagian ini kemudian SC lagi satu kemudian naik lagi kita isi masing-masing rantai tadi dengan satu SC ini kita lakukan dari sini sampai pada ujung yang sebelah sini oke kita lakukan kemudian kita potong aja dan kita rapikan oke kita akan membuat rempel seperti ini ya ini yang sebelah sini sudah saya buat dulu tutorialnya nanti kita akan menggunakan sebelah sini kalau yang sebelah sini kita mulainya dari dari arah ini ya jadi lebih mudah untuk ininya terus untuk yang bagian sini nanti kita mengambilnya dari sini ke arah sini jadi nanti kebalikannya ya oke kita mulai aja ini kita hitung setiap turun satu itu nanti maju ke tengah satu jadi ini nanti kita memakainya bagian dalamnya 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 ini kita makanya bukan yang sebelah luar tapi sebelah dalam kemudian ini masuk satu ini maju terus ini maju satu maju satu maju satu maju satu maju lagi satu satu dan kita mulai dari sebelah ini kita kasih tanda marker dulu aja nanti kita arahnya ke sini oke kita mulai saja menggunakan benang yang warna putih kita mulai dengan flip note dulu selanjutnya pada ini tadi yang kita kasih tanda marker tadi kita ambil seperti biasa kita membuat dua rantai kemudian satu HDC kemudian maju lagi seperti tadi yang kita hitung ya kita kaitkan seperti ini ini masing-masing nanti kita isi dengan dua HDC kemudian ini maju lagi kita isi dengan dua HDC nah ini kita lakukan sampai sebelah ini ya sama dua HDC selama dua HDC terus jadi seperti ini nanti ya kemudian ini untuk yang bagian talinya kita akan membuat pada masing-masing setit kita isi dengan satu HDC ini nanti kita buat sampai ujung sebelah sini ya sebelah sini oke kita lakukan sampai seperti ini sampai pada ujung sebelah sini selanjutnya kita akan membuat dua rantai kemudian ini kita balik selanjutnya kita akan membuat pada masing-masing lubang pada masing-masing setit kita isi dengan tiga HDC ya ini kita lakukan dari ujung sini sampai pada yang awal ini tadi sampai pada ujung seperti ini kemudian kita akan melakukan tiga rantai lagi kemudian kita akan membuat kembali lagi ini seperti ini dengan mengisi masing-masing stitch dengan satu double crochet ini kita lakukan sampai ujung sebelah sini lagi oke kita lakukan ya setelah sampai pada rowe yang terakhir kemudian kita membuat rantai dulu dilanjut dengan 5 SC pada ini ya setiap state kita isi dengan 1 SC ya kemudian kita membuat picot picot yaitu 3 rantai seperti ini kemudian kita masukkan kita strip kemudian 5 SC lagi ini kita lakukan sama ya sampai pada ujung tali yang ini dulu ujung tali bagian ini dulu oke kita lakukan ya sampai pada ujung seperti ini ini kita tata ya lengkuk lengkukannya tata seperti ini kemudian ini yang posisi di bawah nanti kita kaitkan dengan rajutan yang ada di bawahnya contohnya ini ini kita kaitkan saja seperti ini kemudian kita lanjutkan membuat rajutan adgingnya tetap dengan 5 SC kemudian picot 5 SC lagi itu kita lakukan sampai pada ujung yang ini nanti jadi setiap yang di bawah ini nanti kita kaitkan dengan kainnya oke kita lakukan ya setelah sampai pada ujung seperti ini benang kita potong dan kita selipkan ya kemudian kita rapikan sisa benangnya untuk selanjutnya kita akan menghias bagian atasnya ini ya kita mulai dengan membuat slip knot kemudian kita ambil pada bagian yang ujung ini sambungan mulai ada talinya ini seperti ini kita SC aja kita SC memutar sampai sebelah sini ya setiap satu setit kita isi dengan satu single crochet setelah sampai pada ujungnya seperti ini kemudian kita membuat satu rantai kita balik kemudian kita membuat SC pada ini lubang kedua satu dua kemudian HDC kemudian double crochet ini pada double crochet ini kita isi dengan tiga double crochet seperti ini kemudian pada setiap stitch juga kita isi dengan tiga double crochet jadi nanti tetap bergelombang ini kita lakukan sampai ujung sebelah sini oke kita lakukan ya ini kita sudah sampai pada ujungnya kita sisakan dua dulu ya kemudian kita isi dengan HDC sama SC nah setelah itu benang kita potong kita selipkan kemudian kita rapikan sisa benangnya kita sisakan di bagian yang dalam ya kemudian kita potong benangnya sisa benangnya oke ini sudah jadi untuk crop topnya kemudian kita tinggal memberikan hiasan mutiara putih di bagian ini sambungannya ini oke kita lakukan kita gunakan benang jahit biasa ya untuk menjahitnya kemudian pada bagian belakang kita selipkan benangnya dulu kita ambil pada bagian yang ujung sebelah sini ya saya menggunakan manik-manik seperti ini selamat menikmati untuk talinya saya membuat rantai sepanjang 170 cm ya terus yang bagian ujung salah satunya telah saya hiasi seperti ini dengan tasel dan manik-manik yang sama seperti yang kita gunakan tadi kemudian kita akan memasangnya pada ini apa crop top ini kemudian pada ujung yang ini kita pasangi tasel untuk yang bagian terakhir oke kita lakukan ya selanjutnya kita akan membuat tasel untuk yang satunya ya dengan cara seperti ini kita putar kita lilitkan 20 kali satu dua tiga empat lima seperti ini kemudian kita potong dan kita tali kita tali seperti ini kemudian kita tali kemudian kita potong kita potong kita rapikan ya kemudian ini kita isi dengan ini ya manik-maniknya sini kita rapikan kita balik lagi ke sini dan kita rapikan benangnya untuk taselnya sudah jadi ya maka ini juga sudah jadi untuk crop top seperti ini terima kasih pada sahabat cacabila yang telah mengikuti video kali ini sampai akhir akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati